Halo, bertemu kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Membahasan tentang soal yang kalian kerjakan tadi. Jadi kalau ada soal seperti ini, tanaman jagung berbiji kuning. Ada kuning, kemudian buah manis, bulirnya besar. Berarti ini kan perkawinan dari trihibrid. Trihibrid. Dengan genotipnya heterosigot. Tetapi gen S dan B bertaut. Dilakukan tes cross. Berarti kamu harus tahu induknya akan berarti ini. Kalau di tes cross, berarti dikawinkan dengan yang homosigot resesif. Begitu ya. Dan kita kasih catatan di sini supaya paham. S dan B bertaut. Jadi gen yang berdekatan ada tautan nih. S dan B kan berdekatan di sini. Maka, kalau kita lihat meskipun ini trihibrid dan ada pautan, maka dia hanya menghasilkan 4 macam gamet. Yaitu Y besar, S besar, B besar. Kemudian Y, S, B kecil. Dan ini ya. Kalau dia tidak ada pautan, otomatis 2 pangkat 3 dong. Ada 8 gamet kalau tidak terjadi pautan. Karena ini trihibrid. Tapi kebetulan ini ada pautan. Maka dia gametnya hanya 4 macam. Nah, kamu tuliskan di sini. Satu, dua, tiga, empat. Lalu, induk yang satunya kan homosigot resesif. Nah, ini. Jadinya Y kecil, S kecil, B kecil. Dan ketika dikawinkan menghasilkan 1 banding 1 banding 1 banding 1. Ini adalah keturunan. Dan kalau diminta adalah rasio fenotipnya, kalian tuliskan saja. Ini fenotipnya kuning manis besar. Kemudian kuning tidak manis kecil. Kemudian ini putih manis besar. Dan ini putih tidak manis dan kecil. Jadi, 1 banding 1 banding 1 banding 1. Ini untuk soal yang ada pautan. Nah, kalau tidak dituliskannya dia tidak mengalami pautan, berarti kamu harus membuat 8 gamet. Berarti nanti ada 8 keturunan. Kalau ini cuma 4. Jadi, kita sudah tahu ya bedanya dengan yang terpaut sama yang tidak terpaut. Hasil keturunannya kalau mengalami pautan dia gametnya lebih sedikit. Keturunannya pun jadi lebih sedikit. Oke, lalu yang pindah silang. Oke, apakah ini ada pertanyaan untuk soal nomor 1 materi pautan? Baik, tidak ada. Berikutnya adalah yang pindah silang. Nah, pindah silang. Ini kalau kita lihat hampir sama yang tadi. Contoh gitu ya. Kita lihat ini kelabu panjang dengan G besar, G kecil, L besar, L kecil. Disilangkan dengan badan hitam sayap pendek. Berarti ini kan tersesip semua. Jadi, G kecil, G kecil, L kecil, L kecil. Dari hasil perkawinan tersebut dipeluhi keturunan fenotipnya berapa? Nah, ternyata ada 880, 185, 195, dan 800. Dari sini sudah kelihatan kalau ini terjadi pindah silang. Kenapa? RK lebih kecil dari 50. Jadi, ini RK-nya lebih kecil dibandingkan kombinasi paretalnya. Berdasarkan kasus dapat disimpulkan bahwa perkawinannya itu mengalami pindah silang dengan sebesar atau nilai pindah silangnya sebesar. Nah, kita kawinkan saja nih. Abu saya panjang, kemudian hitam saya pendek. Gametnya normal karena tidak terjadi pautan ya. Makanya G besar, L besar, G besar, L kecil, G kecil, L besar, G kecil, L kecil. Dikawinkan dengan ini. Ini menghasilkan, kamu tulis saja, 800 dan 800 ini juga sama. Sorry, ini 820. Ini bukan 800. Ya. 820 itu abu-abu saya panjang. Kemudian 185, 195 itu. Nah, ini adalah rekombinasinya atau disebut dengan RK. Nah, RK-nya sudah ketahuan. Berarti 185, ini RK, ditambah 195. Totalnya, totalnya itu harusnya berapa ini? Ini salah sepertinya saya. 100, 820 ditambah 185, ditambah 195, ditambah 800. Itu totalnya berapa? Ya, coba kalian hitung lagi. Ini kayaknya salah menjumlahkannya. Terus kali 100 persen ya. Dan hasilnya adalah 19 persen. Oke, coba di-trek ulang. Kayaknya saya salah menjumlahkannya. Apakah ada yang sama jawabannya? Atau berbeda? 820 ditambah 185, ditambah 195, ditambah 800. Ketemunya 2 ribu, jadi ini 2 ribu. Sorry, ini 2 ribu ya. Dibagi 2 ribu, yang ini, 2 ribu totalnya. Oke. Ya, ketemunya masih 19 persen. 185 ditambah 195. Ya, itu rekombinannya. Jadi, 380 sebenarnya RK-nya. Kemudian dibagi dengan totalnya. Totalnya itu KP plus RK, yaitu dibagi 2 ribu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, jawabannya adalah 19 persen lebih tepatnya. Tadi saya kelebihan ini. Hitung. 19, yang benar. Ya, karena dibagi 2 ribu. 380 bagi 2 ribu. Oke. Apakah ada pertanyaan? Jadi, kesimpulannya. Kesimpulannya, tautan atau linkake itu adalah peristiwa di mana 2 tolgen yang terdapat dalam 1 kromosom yang sama. Dan dia nggak mau pisah gitu ya. Nanti kalau disoal ada keterangannya linkake atau tidak. Kalau nggak ada keterangan itu, jangan pakai yang linkake ya. Kemudian pindah silang atau crossing over itu menghasilkan kombinasi paretal dan rekombinan. Udah pasti. Lalu, ini yang pernah saya sebutkan juga. Gen yang berpautan itu tidak selamanya berpaut. Itu berarti gen itu berpautnya tidak sempurna. Maka dia bisa berpindah silang. Ya. Pada peristiwa pindah silang, frekuensi KP lebih besar dari 50% dan frekuensi RK kurang dari 50%. Ya. Maka RK lebih kecil dari KP. Itu kalau terjadi pindah silang. Dan nilai pindah silang dapat dilihat dari keturunan rekombinan dibagi jumlah seluruh keturunan x 100%. Kalau kalian disuruh mencari kombinasi paretal, ya tinggal dibalik aja. KP sama dengan per total x 100%. Jadi nilai pindah silang itu sebenarnya sama dengan nilai rekombinan. Dan itu bisa digunakan sebagai jarak gen. Ya, jarak gen. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.